How to be a good presenter and public speaker Hello everyone, my name is Petra Gracia Purnomo, I'm from Lampung, I am studying at Saverius IV Junior High School, I'm 14 years old, nice to meet you. Halo, my name is Petra Gracia Purnomo, I'm from Lampung, I'm studying under Saverius IV Junior High School, I'm from Viatin Yacht, I'm from Viatin Yacht, I'm from Viatin Yacht, I'm from Viatin Yacht, I'm from Viatin Yacht. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Petra Gracia Purnomo, aku berasal dari Lampung, aku bersekolah di SMP Saverius IV Bandar Lampung, umur aku 14 tahun, salam kenal semuanya. Hari ini aku opening menggunakan 3 bahasa yang berbeda yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Indonesia. Dan ketiga bahasa ini berkesinambungan dengan topik yang akan aku bahas yaitu mengenai cita-cita aku. Kalau ditanya, cita-cita aku yang spesifik adalah menjadi seorang arsitek. Tetapi untuk cita-cita yang lebih luas, aku ingin menjadi pengusaha properti. Dan dari sekarang aku udah menyiapkan step-step atau langkah-langkah yang harus aku lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, step-stepnya itu adalah dari sekarang aku kelas 8 dan aku udah mulai belajar dengan rajin, lebih rajin belajar. Dan menjadikan belajar itu sebagai main purpose aku, menjadikan belajar sebagai hal yang mengasihkan, hal yang aku suka, dan hal yang sangat menyenangkan. Sehingga nantinya aku bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa masuk ke SMA terbaik juga. Dan di SMA aku udah berjanji pada diri aku sendiri, nantinya aku bakal belajar lebih giat lagi, lebih serius lagi, dan terus menggapai apa yang aku mau supaya nantinya bisa lulus dengan nilai terbaik pula. Dan aku bisa mendaftar dan diterima di universitas keinginan aku, yaitu di luar negeri. Universitas tujuan aku adalah di University of Cambridge, United Kingdom. Makanya di awal aku opening menggunakan bahasa Inggris. Dan opening kedua aku kan pakai bahasa Jerman. Aku juga pengen banget untuk berkuliah di Jerman atau diberikan kesempatan untuk sekolah di Jerman. Meskipun bukan pilihan utama aku. Kenapa di Jerman? Karena Jerman menduduki peringkat ke-17 sebagai negara terbahagia di dunia. Dan mungkin nantinya kalau aku berkesempatan ke sana, aku bisa meniru atau menerapkan lifestyle orang-orang Jerman. Dan aku terapkan di Indonesia dan mungkin Indonesia bisa menjadi negara terbahagia berikutnya. Gak cuma Inggris dan Jerman, aku juga pengen banget untuk berkuliah di Massachusetts Institute Technology di United States, Amerika, Serikat. Ya itu aja apa yang akan aku lakukan dan cita-cita aku apa. Terima kasih buat kalian yang udah mau mendengarkan. Sekian dari apa yang bisa aku kasih pada hari ini. Doakan aku supaya aku bisa menjadi generasi penurus bangsa selanjutnya. Dan kalian juga harus ya. Dadah! Halo semuanya, saya Tabita dari Provinsi Lampung. Sedikit informasi tentang saya. Saya adalah salah satu sisi di SMA Immanuel Bandar Lampung dan sedap duduk di kelas 11. Nah, hari ini saya mau bahas sedikit nih tentang hal yang lagi viral dan lagi naik down pastinya di kalangan masyarakat Indonesia. Sekarang aku mau tanya, siapa sih yang gak tau tanaman jenis monstera? Salah satunya janda bolong. Nah, hari ini ada nih salah satu tanaman yang lagi ngehit banget. Harganya pun macam-macam, tergantung jenisnya. Gak cuma monstera loh, tapi banyak banget tanaman jenis lain yang makin naik down juga. Sekarang, aku lagi ada di taman di salah satu rumah sakit di kotaku. Seperti yang bisa kalian lihat, di belakang aku ada banyak banget tanaman hias yang cantik-cantik, seger-seger, dan bisa bikin rumah kalian kelihatan lebih asri dan lebih rindang pastinya. Di tengah situasi seperti ini, banyak banget pengusaha yang terpaksa gulung tikar. Nah, sektor pertanian menjadi penyelamat di tengah kondisi seperti ini. Salah satunya yaitu bisnis tanaman hias yang mendatangkan rejeki nombok dan potensi kelontongan yang diperoleh pedagang pun terbuka cukup luas loh. Nah, pekerja yang kehilangan pekerjaannya dapat banting setir untuk mencoba usaha ini. Apalagi kalau didukung secara daring. Selain itu, bisnis ini gak perlu modal yang besar kok. Bisa dimulai dari memasok tanaman atau bibit yang murah. Ilmu budidaya tanaman pun bisa dipelajari secara mandiri. Gak perlu sekolah formal. Karena sekarang kita kan cenderung banyak menghabiskan waktu di rumah nih. Jadi, tanaman hias cocok banget dijadiin hiasan sekaligus untuk menemani kita selama work from home. Ada banyak sekali jenis tanaman hias yang dibanderol dengan harga yang bervariasi juga. Mulai dari puluhan ribu rupiah, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Nah, ayo sekarang aku mau tanya. Siapa nih yang tertarik untuk jadi pengusaha tanaman hias atau jadi kolektor tanaman hias? Selama pandemi ini, kadang kita suka ngerasa bosen, males, maunya rebahan, main sosmed terus kan? Ya gak? Lebih baik kita isi waktu kita untuk kegiatan yang lebih produktif. Salah satunya merawat tanaman hias. Segitu dulu ya pembahasan kita tentang tanaman hias hari ini. Semoga kalian semua nih yang bosen di rumah bisa terinspirasi untuk mengisi waktu luang kalian dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang di kampus terbaru. St. John Gading Serpok telah dibuka pendaftaran dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. St. John School adalah sekolah SPK berstandar internasional. Fasilitas sangat lengkap, ruang olahraga indoor, auditorium, ruang bermain indoor, tempat bermain outdoor, serta tim pengajar yang kompeten akan memudahkan para siswa belajar dengan menyenangkan, percaya diri, eksploratif, dan kolaboratif. Proses belajar mengajar di St. John School tetap menyenangkan dan berkualitas meskipun dari rumah ataupun secara online. Dapatkan promo beasiswa. Hubungi 0811-9638-898. Klik stjohn.sch.id. St. John School, a gateway to the global world. Universitas Multimedia Nusantara adalah universitas berbasis teknologi terakreditasi institusi A. UMN memiliki 4 fakultas dan 13 program studi antara lain Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Manajemen, Akuntansi, Perhotelan, Strategi Communication, Multimedia Journalism, Desain Komunikasi Visual, Film, dan Arsitektur. Selain mendidik mahasiswa menjadi profesional, UMN juga mendidik mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur melalui program Skystar Ventures. Untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, UMN menyediakan berbagai unit kegiatan mahasiswa. UMN juga memiliki berbagai fasilitas yang sesuai standar industri. UMN, excellent career begins with excellent education.